Malam ini saya berada di Shanghai, udara lagi dingin kembali, kira-kira sekitar 10 derajat. Sebetulnya bagi penggemar kopi, enak sekali untuk minum kopi. Saya sayangnya bukan penggemar kopi, minta maaf. Di belakang saya adalah Starbucks, tapi bukan sembarang Starbucks. Inilah Starbucks menurut catatan terbesar di dunia. Adanya di Shanghai, yang dimiliki oleh Jack Ma dari Alibaba. Lokasinya sangat strategis, lihat komplek ini sangat indah dan gemerlap. Di dekat mall yang paling baik di Shanghai. Dan saya akan masuk ke dalam Starbucks ini, dan nanti akan mengambil video dari dalam. Tetapi untuk sementara sampai di sini dulu, karena harus jalan kaki ke sana dulu. Terima kasih. Sekarang saya sudah berada di pintu masuk Starbucks yang terbesar di dunia. Adanya di Shanghai. Orang di sini biasanya tidak paham kalau kita naik taksi dan minta diantar ke Starbucks. Starbucks, menurut bahasa Mandarin atau bahasa di Tiongkok ini biasa disebut Singbake. Jadi kalau kita naik taksi, minta diantar ke Singbake, baru kita diantar ke Starbucks. Inilah dalamnya, saya masuk. Saya sudah berada di dalam Starbucks yang terbesar di dunia. Aroma kopinya luar biasa. Dan tempat ini diatur. Tidak ada orang yang antri, beli kopi. Melainkan, menurut kesimpulan saya, sistem di Starbucks ini mirip sistem di toko-toko Apple. Di toko-toko iPhone, di mana terdiri dari dua lantai. Ini ada alat peragak atau mesin bagaimana menolak kopi. Di sini semua adalah melayani kopi. Ini lantai atas. Kita mau menuju lantai atas. Kesan saya ini betul-betul mirip di Apple Store di New York. Atau Apple Store di kota-kota besar dunia. Lihat di sebelah sini adalah bagaimana menolak kopi. Lihat, naik. Ini lantai duanya. Tangganya begini lebar. Sehingga mudah menaikinya. Dan lihat lantai duanya. Betul-betul kesan saya mirip seperti apa yang sebut tadi Apple Store di New York. Ya, sayang. Sayang saya tidak peminum kopi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.